Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua Sekarang kita akan review rumah dua lantai Yang cihuy Banget ini Stay tuned Widididi Viewnya kayak lagi di Amerika banget ya Well Karena memang konsep rumah ini rumah Amerika Dengan gaya jendela yang melengkung Dengan dua tiang penyangga yang menjulang Dan motif batu alam disana sebagai fasad Lingkungan depan rumah dengan pepohonan Dan taman bikin asri Dengan alas rumput gajah lokal Biasa ya kalau di film-film gitu kan Depan rumah mereka biasanya ada pohon-pohon Terus tanaman-tanaman hijau yang keren ya asri Dan kembali ke fasad rumahnya Ini rumahnya itu menjulang tinggi Dengan banyak jendela Sebagai jalan masuk sinar matahari langsung Jadi interior rumah gak akan lembab tentunya Lebih tepatnya gaya rumah ini adalah Victorian style Atau gaya Victoria Tentu saja dengan batu alam ya Untuk batu alamnya sendiri sebenarnya bisa diaplikasikan juga nih Di rumah kamu Batu alam andesit susun acak kombinasi namanya Karena susunannya yang tidak beraturan atau acak Dan jenis lempengan batunya pun tidak satu ukuran Serta warna yang dipilih dengan dominasi warna cerah Ada cream, mocha, coklat, beige Karena pada umumnya Batu andesit susun ini didominasi oleh warna-warna batu yang gelap Dan anyway, warna batu alamnya sudah disesuaikan dengan cat eksterior Dan keramik yang ada di karpot maupun di terasnya Karpotnya sendiri berukuran 3x5 meter penuh Mobil-mobil besar seperti Pajero, Fortuner, Nangkring disini Oke dan cocok banget Pas lah gitu ya Lebar rumahnya 8 meter Dua lantai, tiga kamar Dan rumah ini berukuran atau tipe 127 8x16 kurang lebih Rumah ini berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat Lokasinya ada di pusat kota banget Jalan Hajat Mustafa masuk 100 meter Sekarang kita coba lihat interiornya seperti apa Untuk plafonnya sendiri menggunakan gipsum dengan beberapa titik downlight Untuk areanya luas banget Dimulai dari teras depan Kemudian masuk ke ruang tamu kurang lebih ukurannya 2x3 meter Jendela tegak lurus sampai ke lantai dengan pintu berbahan multi-flash Dan anyway, buat kamu yang pengen tahu harga rumah ini Kamu bisa WA aja ke nomor aku 0811-211-001 WA only dan business only Atau bisa di Instagram juga di atrbelok Bisa DM ya, jangan lupa follow tentunya Interior rumah ini tentu saja masih bisa dieksplore Dengan luas yang sangat maksimal Ada ruang tamu dan masih ada ruang keluarga juga di antara dapur dan kamar Keramiknya full menggunakan granit 60 cm Untuk seluruh area di rumah ini Kecuali kamar mandi dan area jemur Tinggi plafonnya 3,5 meter dengan list gipsum Dan kalau dilihat-lihat Suasana monochrome ini bisa jadi inspirasi juga ya Buat di dalam rumah simple dan ringkas gitu Untuk area belakang rumahnya mentok di dapur Ukurannya 3x3 meter Luas dong ya Untuk dapur rumah gede ya dapurnya emang harus gede juga Dapur ini sudah ada meja kompor dan keramik dinding motif dadu Selanjutnya mari kita jelajahi area kamar yang ada di lantai satunya Untuk kamarnya sendiri ukuran 4x3 meter Luas jendelanya cuma satu di tengah Tapi gede banget cahayanya langsung menyeruak Karena emang konsepnya rumah ini tinggi Jadi dari mulai pintunya tinggi gede Plafonnya juga tinggi Terus jendelanya tinggi Ya mungkin memang konsepnya seperti ini ya Jadi berasa rumah ini luas dan lengang Kemudian kita masuk ke area selanjutnya Yaitu kamar mandi yang ada di lantai utama Nah ini kamar mandinya cukup menarik juga teman-teman Kalau area lain itu tinggi-tinggi Tapi untuk kamar mandi di lantai utamanya Ya karena ini di bawah tangga jadi tidak terlalu tinggi Tapi temaram lampunya ini enak ya Romantis kayaknya Ditambah ada jendela kecil dari luar yang langsung masuk ke tata pencahayaannya Sirkulasi udara juga tetap dari jendela itu ya Tapi bener-bener hangat suasananya Keramik full di dinding, closet duduk, shower Tapi penampukan airnya yang kurang Oke sekarang kita coba cek lantai 2 nya langsung Kita akan menaiki anak tangga di sebelah kanan ruangan Pada persimpangannya ada jendela besar sebagai terobosan cahaya Tinggi banget menjulang jendelanya Raya tangganya juga menarik banget tuh desainnya Dan saat sampai di lantai 2 Kita juga menemukan jendela sebagai sarana sumber cahaya Oke untuk tangganya juga sangat efektif dan efisien Yang tidak terlalu banyak menghabiskan area ya Lebih utama safety dan desainnya enggak mati Di lantai 2 ini ada 6 area Ada center point atau ruang tengahnya Kemudian ada ruang jemur Kamar kedua Kamar mandi umum Ada kamar utama Dan kamar mandi di dalamnya Sekarang kita memasuki master dari rumah ini Yaitu kamar utamanya Kurang lebih ukurannya 6x4 meter Cukup luas Bukan cukup luas ya Tapi luas banget Ditambah dengan jendelanya yang super gede Cahaya melimpah dari luar masuk sangat maksimal Bikin ruangan ini berasa tanpa sekat Bisa kayak blast gitu keluar Saking tinggi dan gede jendelanya Desain jendelanya juga estetik Tapi tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai area sirkulasi udara Tapi one thing have to be careful Jendela gede gini harus bener-bener rapi penutupan gordennya Pencahayaan di dalam jangan sampai menerawang Bisa kelihat ya aktivitas kamar dari luar rumah atau dari jendela tetangga Di pojokan ada pintu nih Yaitu kamar mandi private-nya Ada 2x2 meter Jendela tetap ada sebagai jalan keluar masuk udara dan cahaya Kromik dinding naik 1,5 meter Motif dadu Shower dan closet duduk sebagai wahana wajib juga tetap ada di sana Alright Sekarang kita keluar dari kamar utamanya Dan menjulang, menjalang, menuju Ya itu dia Ke kamar mandi umum Kamar mandi umum maksudnya bukan kamar mandi untuk semua orang ya Kamar mandi umum maksudnya bisa dipakai untuk siapa aja anggota keluarga Berarti itu kamar mandi ketiganya Cukup banyak dong ya Kamar 3, kamar mandi 3 juga Nah ini dia kamar ketiganya Luasnya 3x4 meter Tetap terang bos Walaupun berada di belakang Karena desain rumah ini tidak ngasal untuk perumahan premium seperti ini Pasti segala sesuatunya sudah diperhitungkan Termasuk kesehatan si pemilik rumah dari pengaruh desainnya Contohnya jendela yang transparan dari luar ini masuk banget ke dalam dan di belakangnya gak ditutup Ya walaupun ditutup memang sebenarnya bagusnya sih gak terlalu ditutup banget ya Karena area belakang tersebut adalah area untuk ruang jemur Jadi ya biar matahari atau cahayanya tetap bisa masuk Oke kita coba cek untuk ruang jemurnya tersebut Kurang lebih ruang jemur ini ukurannya sekitar 1,5 x 3 meter ya Karena memang untuk belakang rumah ini khusus yang rumah ini aja itu sedikit ada kemiringan Ya tapi lumayan aja tetap ada ruang jemur disini Dan ini bukan belah teman-teman tapi cat teman-teman ya Oke dan diatasnya untuk kamar ketiganya ada dak dimana penyimpanan toren Dan langitnya cukup cerah disana Alright teman-teman selain itu untuk lingkungan dari perumahan ini juga asri banget Dimana-mana semuanya tenang kalem gitu ya Karena tetangganya juga tetangga orang-orang tertentu Plus di depannya ada satu lagi desain yang pasti akan aku review juga Yaitu untuk rumah Eropa nih Nah yang ini tepatnya Untuk rumah ini juga kurang lebih ukurannya sama Tapi jelas isinya berbeda Kita akan bahas rumah ini di video selanjutnya Kira-kira berapa luas dan gimana interiornya Ada area yang sebenarnya masih bisa dieksplore lagi atau ditambah bangunan Untuk area tertentu tapi luas banget ya Oke pokoknya pantengin terus channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Share ke teman-teman yang lain Siapa tau mereka membutuhkan rumah ini Sampai jumpa di rumah selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye